Oke Bang kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara menginstall game PSP atau PS1 di PS Vita ya Dan disini kita akan langsung saja buka PS Vita nya ya Disini kita harus colokin dulu PS Vita nya dengan ya itu tadi dengan menggunakan Vita Cell ya Vita Cell itu adalah ya aplikasi di PS Vita kalau misalnya kalian gak tau Dan itu intinya ya untuk kayak ngemot-ngemot gitu ya Dan disini saya udah connectin PS Vita saya dengan ini ya dengan laptop saya Dan nanti akan muncul yang seperti ini Tapi kalau misalnya cuman muncul yang kayak gini itu belum cukup ya Karena kita harus ke option dulu change folder insert itu ya yang tadi Kita ke view dan disini kita akan ke yang hide protective operating systemnya kita uncheck Dan setelah itu kita yes dan kita apply dan kita oke ya Nah nanti akan muncul yang kayak begini ya Dan disini kita akan klik saja yang PSP emu ya Nah kalau misalnya kalian pertama kali kalian gak akan bisa ngeliat yang ISO dan PSP ini Karena saya ini bikin sendiri ya Dan ISO ini kalian cukup bikin aja foldernya misalnya ya Ini untuk ISO misalnya kalian bikin folder namanya ISO Nah jadi ISO ini untuk game PSP ya Jadi kalau misalnya kalian ISO itu untuk game PSP dan untuk game PS1 yang di convert ke game PSP Itu kalian cukup bikin aja folder yang namanya PSP ya Dan disini nanti akan ada gamenya ya Dan disini adalah SCUS dan SCUS, LSPS atau SLUS gitu ya Jadi ini adalah macem-macem ya gamenya ada banyak juga ya Dan ini saya gak tau sih namanya apa ya Dan yaudah gitu doang sih ya untuk copy-innya gampang banget Dan misalnya nih ya untuk kalau misalnya kalian masih bingung kalian cukup ke game misalnya ya Misalnya disini saya ke game PS1 gitu Dan disini kita akan ke PSP saja Dan disini kita akan copy-in ya Kita akan copy-in misalnya kita akan copy Dan disini kita akan ke PSP emu ya PSP emu Disini kita akan ke PSP, ke game dan kita ke paste ya Udah ke paste udah gitu beres gitu ya Dan kalau misalnya kalian game PSP gitu kan Game PSP itu kan langsung ISO gitu ya Atau mungkin langsung ISO gitu Kalau misalnya selain game PSP atau mungkin game PS1 gitu lah ya Kalau game PS1 itu kan harus di convert ke PSP dulu Nah bang caranya gimana bang? Nanti sudah saya bikin tutorialnya Itu kan harus di convert dulu Nah jadi itu bentuknya bukan ISO Tapi iboot.pbp ya Kalau gak salah gak tau ppp ya Saya juga lupa ya gak tau namanya Dan disini kalian cukup ke game PSP ya Contohnya disini ada ISO-nya Dan kalian cukup copy-in ke folder ISO tadi ya Kita akan copy misalnya Kita akan copy kita ke USB KFF Dan disini kita akan ke PSP emu Dan disini kita akan ke ISO Dan disini kita akan paste ya Tapi saya gak mau paste karena udah ada juga Dan ya itu lama ya Dan setelah itu kalian cukup mainin di PSP kita kalian gitu ya Game-nya dan ya jadi cukup segitu doang Video tutorialnya cukup singkat, padat, dan mudah juga Jadi jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Seperti biasa Nama saya Rai Dutra Bekas Yat Dan thanks for coaching Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax